Aduh, 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 Aduh. pagi-pagi enak iya 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 boleh-boleh lagi agak mundur Ayo ya Gimana menurut Anda Tadi debat tadi Mantap Baja Basuki Jarod Sudah terbukti dan teruji Membuat saya pasron 2 Sungguh mantap Jawabnya tegas sudah terbukti Tinggal dilanjutkan Sementara 1 3 Terus dengan Dengan janji-janjinya Dengan teori-teorinya Nomor 2 yakin maju lagi Februari coblos nomor 2 Hip hip hura hura Coblos nomor 2 Nomor 2 Ahok Jarod Pasti menang Oke kita tunggu Bapak dulu ya Sekedar ditunggu Bapak Misha Mantap Pak Jarod Bang Galdo Eh Pak Jarod Suara kita Amis Pak Ada 40.000 Pak Ini saya langsung Pak Bicara-bicara Selamat ya Untuk seluruh Paduk Bapak Jarod Alhamdulillah Mereka doanya Kita juga harus Lancar Baik Mudah-mudahan Warga Jakarta Terima kasih Oke 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 Selamat 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 yang bisa membuat kami jadi akan masuk kembali kan ya kalau ada ide-ide baru kan bisa kita ekskusi tidak ada visi-misi program yang jelas misi terukur program kamu terukur dengan angka terima kasih sukses ya 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 kami senang ada debat kami pikirkan kalau ada orang pengen jadi gubernur tentu dia akan mengoreksi kelemahan-kelemahan kami lalu dia akan mengajukan program yang lebih baik dari kami tapi yang terjadi tadi debat tadi kami melihat ini mengoreksi ini membangun opini yang salah bisa contoh bilang Transjakarta nggak ada yang mau naik dia nggak tahu kita naik 32% satu tahun di tahun 2015 sampai 2016 ini Transjakarta dari nangkutnya 8 jutaan sudah 11,58 juta gitu dan menambah rute sampai 55 rute baru nah itu contoh-contoh yang seolah-olah kita ini nggak suka orang miskin kita hanya pro orang kaya sehingga perbedaan ini rasio tinggi itu kan juga sebuah opini yang salah terus kita tanyakan mau bantu berapa sih orang miskin 400.000 sebulan katanya satu keluarga miskin gimana menurut orang miskin bantuan tunai bandingin saya yakin ya kalau ditanya sama orang yang dianggap miskin di Jakarta kamu mau terima 400.000 perbulan atau anak anda semua dapat KJP SMA 600.000 kalau kamu punya tiga anak 1,8 juta kamu dapat ya kan jadi bantuan kami lebih besar daripada yang ditawarkan kami ini pro orang miskin tapi kami juga untuk atas nama keadilan kita juga bukan merampok orang kaya kita juga bantu mereka dengan baik umatnya harus ditambahin yonas ya memang itu ya yang tidak bisa dipungkiri adalah indeks pembangunan manusia di Jakarta itu paling tinggi ada tiga IDK terutama dari IPM yang tinggi yang pertama adalah tingkat harapan hidup ya semakin panjang usia harapan hidup berarti dia semakin sejata dan gambar sakit dua tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat pendidikan maka IPM semakin naik kemudian kehidupan yang layak semakin layak hidupan manusia di satu wilayah maka IPM nya naik dan ingat bahwa IPM itu adalah sebagai dampak sebagai dampak kegiatan pembangunan di satu wilayah Amerika itu nggak bisa di nggak bisa diganggu lagi karena ini data bukan dari kami data ini dari GPS ya saya pikir itu saya harap debat kedua ketiga nanti bisa jauh lebih bermutu karena tujuan debat ini kan untuk mengkritisi kami petahana namikan manusia tentu ada kekurangan ada kelambatan kita lakukan ini bukan untuk bersaing kita sama-sama berlomba-lomba supaya orang Jakarta itu itu lebih menjadi orang yang sejahtera yang modern yang unggul ikan itu tujuan kita gitu loh bisa contoh ikan jadi agak di opini agak sedikit membingungkan bisa contoh begini ya kita tidak ingin gunakan standar internasional untuk membangun Jakarta loh kalau kita mau hidupnya maju di zaman global ya mesti internasional standar angkanya IPM itu internasional tetapi budayanya jangan nyontek yang internasional kita punya nilai budaya bangsa sendiri tetapi kalau berlomba ya mesti internasional dong bisa kita lomba sekolah ada internasional student program assessment gitu ya Indonesia sekarang nomor tiga part dari bawah 180 negara harusnya kita mesti targetin 30 dong jadi waktu berlomba dengan dunia yang lain jadi standarnya internasional masa kita bawa mobil kamu masih mau naik kuda nggak orang di luar udah pake mobil bagus masa kita naik kuda terus bensinnya bahan bakarnya masa kita masih pakai bensin yang lama premium model-model itu saya harap kita sama-sama berlomba melawan kebaikan untuk orang Jakarta waduh 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 Terimakasih Terima kasih telah menonton!